Di dalam Ekaristi, Kristus hadir dengan seluruh karya penyelamatannya yang nyata melalui tubuh dan darahnya yang kita santap dalam roti dan anggur. Di dalam Ekaristi, Kristus sang sumber keselamatan hadir secara langsung. Itulah mengapa Ekaristi menjadi sumber hidup iman kita, karena Kristus sendiri yang hadir dengan seluruh kurbannya sejak perjamuan malam terakhir, sengsara, dan wafatnya disalib yang menjadi sumber keselamatan kita. Kita disadarkan bahwa hidup kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, namun ada yang menjadi sumber dari hidup kita, yang mengalir, yang menghidupkan, dan menyelamatkan kita, dan itu adalah Allah sendiri. Dengan kesadaran ini, kita akan berjuang agar kita semakin dekat dengan sang sumber, agar kita dapat terus hidup. Selain itu, Ekaristi menjadi puncak karena di sana terungkap seluruh peristiwa penyelamatan kita dalam pengorbanan Kristus. Mulai sejak ia menetapkan Ekaristi pada malam perjamuan terakhir, sengsara dan wafatnya di kayu salib hingga kebangkitannya. Oleh karena itu, Ekaristi menjadi pascah-paskah kecil yang terus kita kenang dan kita rayakan. Dan setiap kali kita ikut merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita pun ikut mempersembahkan diri kita kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Ekaristi menjadi begitu agung karena dalam Ekaristi, kita ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Keikutsertaan kita mempersatukan kita dengan Allah semakin memuncak ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Dan berkat tubuh dan darah Kristus yang kita terima ini, kita pun semakin menjadi manusia pascah, menjadi semakin menyerupai Kristus dalam iman dan pengharapan kepada Allah serta kasih kepada sesama. Apa arti Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani? Pertama, Ekaristi dinyatakan sebagai sumber sebab kehidupan atau spiritualitas Kristiani mengalir dari Ekaristi seperti sinar keluar dari matahari. Kedua, kehidupan Kristiani terarah kepada Ekaristi sebagai puncak yang kepadanya seluruh tindakan kita tertuju. Dapat dijelaskan demikian, Kehidupan Kristiani adalah kehidupan kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kepada sesama atas dasar kasih kepada Allah. Agar kita dapat mengasihi Allah dan sesama, kita membutuhkan kekuatan rahmat. Karena dalam Ekaristi, Kristus sendiri hadir dan bersatu dengan kita, maka Ekaristi adalah cara sempurna yang dipilih Allah agar kita dapat memperoleh kekuatan rahmat untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Sedangkan tujuan dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani adalah persatuan dengan Allah untuk selamanya. Di dunia, persatuan ini secara sempurna diperoleh melalui Ekaristi yang memungkinkan kita bersatu dengan keseluruhan Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Dengan menyambut Ekaristi, mata hati kita pun diarahkan untuk tujuan akhir hidup kita, yaitu kehidupan kekal di surga. Terima kasih telah menonton!